Antisipasi penyebaran virus corona masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara, Kalatiku Payembonan Bupati Toraja Utara meminta perantau yang pulang kampung untuk mengikuti himbawan pemerintah agar melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Hal tersebut disampaikan Kalatiku seusai melakukan pemantauan penanganan penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan Toraja Utara dan Tanah Toraja siang tadi. Dalam kesempatan tersebut, Kalatiku juga menyampaikan kalau saat ini Pemkap Toraja Utara terus berusaha melawan virus corona dengan menyiapkan rumah sakit pungtiku dan rumah susun sebagai tempat isolasi apabila ada masyarakat yang terjangkit virus corona. Karena itu, kita memandang bahwa pemeriksaan ini penting untuk melihat bahwa apa tindak lanjut daripada hal itu. Kalau aman saja, mereka itu kita minta untuk melaksanakan sendiri apa yang disebut dengan karantina mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat dari Kepala Lembang, dari Lura, dari Camat, dan Aparat Puskesmas kami, Puskesmas baik di tingkat kecamatan menghitung di tingkat lembang atau di tingkat kelurahan. Mereka diikuti dari saat ke saat, apa saja yang mereka lakukan dan diminta agar supaya mereka itu lebih banyak di rumah. Tidak keluyuran kemana-mana, tidak bersosialisasi dengan orang. Dan kita minta supaya sabar sampai 14 hari. Setelah itu, walaupun tetap kita awasi, tetapi sudah dimungkinkan untuk melakukan sosialisasi dengan lain-lain. Yang kedua, kita juga sedang mempersiapkan rumah sakit, rumah sakit Pong Tiku dan juga ada rumah susun di sini yang belum sempat diisi, sangat baru. Itu memuat tidak kurang dari 200 orang. Terima kasih telah menonton!